Tuhan telah berikan kepada kita adalah anaknya Yesus Kristus, bukan, yang telah mati bagi kita. Karena Allah telah memberikan hadiah terbesar bagi kita, bagaimana caranya kita melakukan pre-gifting? Memberi adalah konsep yang luar biasa. Ini datangnya dari alam pengurang yang telah memberikan dengan cuma-cuma keselamatan ini. Apakah saudara-saudara disini, satu-satu berkat yang kuat berikan kepada saudara? Tidak terhitung, saudara-saudara. Namfas hidup, rumah tangga, kesehatan, pendidikan, gereja yang kita miliki. Gereja dalam artis fisik, individu di dalam gereja. And even every individual as a part of the church. Juga itu semua, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. All these are blessings from God. Gift of life, gift of love. Jadi pemberian daripada Tuhan adalah pemberian kasih. Gift of salvation. Pemberian keselamatan. The gift of eternity in heaven. Yaitu pemberian yang memimpin kepada keselamatan yang bukan. Balik kita lihat saudara-saudara, ayah ini yang ternama dalam satu kewarilung sepulian ayat 14. Perhatian akhir-akhir itu. Sebab daripadamulah segala darahnya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekali lagi saudara-saudara. Konsep regifting the gift ini. Hingga kita membalikkan apa yang telah diberikan Tuhan. It is just returning what, based on what we have received from God. Mari kita lihat konsep pemberian dalam bentuk persembahan. Let us look at this concept of giving in the form of offering. Ada tiga. Tiga bentuk persembahan. Ada tiga bentuk persembahan. Pertama, persembahan di zaman perjanjian lama. The Old Testament offering. Kemudian persembahan di zaman perjanjian baru. The New Testament offering. Kemudian yang ketiga, persembahan di dalam gereja masing akhir-akhir. And offering within is at the Adventist church. So this is the lesson that we share. Yang pertama, persembahan di zaman perjanjian lama. Fakta-faktanya. So the facts of the Old Testament offering. Kita mempunyai dua teknologi untuk offering. Bahan atau gift. There are two terminology in terms of offering. Dalam bahasa aslinya. The original language. Minka. 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 Yang artinya gift. The meaning is gift. Dan setelah keluar kurban. And then also kurban. 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 Yang menunjukkan kepada... Yang menunjukkan kepada sesuatu yang dibawa dekat ke antar. Atau ke mitzvah. Lalu fakta yang berikut ialah. And the following of fact is. Orang-orang kafir membawa kesembahannya kepada dewa-dewa mereka. Mereka berdansedansi untuk menyenangkan hati dewa mereka. So in addition to the sacrifice they gave. Is that they add to it some kind of a dancing. To please their gods. Tetapi bagi orang-orang Israel. Mereka datang berpesta. Membawa kurban itu. Oleh karena mereka menyadari. Bahwa Allah telah menunjukkan kebaikan. And whereas the Israelites. They give their sacrifice. And then they have a feast of gratitude. To God who has blessed them. Jadi perbedaan yang terorah kaki dari orang Israel. Orang-orang yang mau menyenangkan hati dewa. And so the either people who would like to please the gods. Orang Israel mau mempersembahkan korban kepadanya. Kepada Allah. Oleh Allah. Itu mengembalikan. And whereas the reason for the Israelites to give their sacrifice. Is that they want to return. Based on what blessings they have received from God. Fakta yang ketiga. Yang pada. Fakta yang terkada di dalam dunia itu lama. Ialah. Old Testament. Raja Dauh menyadari akan kebaikan Tuhan. Shingga dia menjadi keberdia dalam 1 Tawari 29 ayat 11 sampai 13. And in the first point of course 29 verses 13 and 14. Is how the King David expresses gratitude to God. This is how it sounds. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan kau yang tertinggi. Melebihi segala galanya sebagai perpang. Tuhan is the kingdom of Lord and thou art exalted as hell above all. Sebab kekayaan dan kebeliaan terasa daripadamu dan terkama yang berkuasa atas segalanya. Both riches and honor come of thee and thou are the greatest of all all. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan memokokkan segala galanya. And in thine hand is power and might. And in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan berpuji namamu yang baik. Itulah tiga fakta yang saya penting dari perjajian baru. So those are the three facts that I have taken from the Old Testament. Sekarang termasuk pada persembahan di perjajian baru. As we enter and study the offering in the New Testament. Yang pertama yalah. Di dalam perjajian baru, kita melihat cara memberi dan menerima secara terpadu. And so in the New Testament we learn about the method of giving in a collective way. Contohnya, gereja di Antioch yang membagikan makanan kepada orang Kristen di Judea selama masak dalam barang. Kisah 11 adjok ke-7 sampai 30. Kisah 11. In the book of Acts where the church members of the Antioch were gathering some food to give to the poor people. Pada waktu itu datang dan beberapa nanti dari Yerusalem ke Antioch, seorang dari mereka yang bernama Atavus, bangun dan oleh kuasa rohnya mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelebaran yang besar. Hal itu terjadi juga pada selaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk menumpukan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan kirimkannya kepada saudara-saudara yang kira di Judea. Kisah 11.11 dan 7.19. So in the book of Acts chapter 11 verses 27-29 it says, And in these days come prophets from Jerusalem unto Antioch, and there stood one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great doerth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwell in Judea. Selang-selang sekalian, regifting the gift. So brothers and sisters talking about regifting the gift. Pedermawana para orang-orang perintus berkata dari pengetahuan bahwa pemilikan bukannya untuk disimpa dan bagi kepentingan diri sendiri. So the kindness that within the hearts that they studied with at the Corinthians is not based on something that you have, you keep to yourselves. And so in Acts 4.32 mengatakan demikian, Ada seorang orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sepikiran, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dan kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. And the multitude of them that believed were in one heart and one of soul, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things coming. Faktanya ketiga Faktanya ketiga Faktanya ketiga